Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Chris Eda Puzzle Hari ini saya akan bermain sudoku dengan judul Squeeze Out yang dibuat oleh Black Doom Dan kita hari ini punya sudoku dengan layout yang sangat indah banget ya Banyak penempatan varian-varian sudoku disini yang cukup simetris Dan membuat saya menjadi cukup tertarik banget untuk bermain sudoku hari ini Looking forward to solve it, dan seperti biasa, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah Oke, peraturan dari puzzle ini adalah aturan klasik sudoku berlaku Kemudian kita punya panah atau arrow Angka di sepanjang panah harus berjumlah sesuai angka di lingkaran panah itu Jadi misalkan angka disini adalah 8, maka 2 angka disini berjumlah 8 Dan 2 angka disini juga berjumlah 8, sesuai dengan angka pada lingkaran panahnya Kemudian ada peraturan German Whispers, dimana angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau Harus memiliki selisih minimal 5 Jadi 2 angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau 2 angka disini, 2 angka disini, 2 angka disini, dan 2 angka disini Misalkan itu harus memiliki selisih minimal 5 atau lebih Contohnya adalah 1 dan 8, ini adalah angka dengan selisih 5 atau lebih Kemudian ada peraturan Renban, dimana Angka pada garis ungu membentuk satu set angka yang berurutan Dan tidak berulang dalam posisi apapun Jadi misalkan ini adalah Renban 3 petak Maka kita harus membuat 3 angka yang berurutan Dan angkanya juga harus berbeda semua Contohnya adalah 3, 4, 5 Itu adalah 3 angka yang berurutan Tapi penempatannya bisa random aja Misalkan 3 disini, 4 disini, 5 disini Itu tidak ada masalah Yang penting kumpulan angka tersebut menjadi kumpulan angka yang berurutan Oke, dan itu adalah peraturan untuk puzzle squeeze out Dan mari kita langsung saja untuk restart timer-nya Dan mulai bermain puzzlenya Oke, yang pertama kali saya melihat di puzzle ini Mungkin cukup menarik ya Dari sini untuk interaksi dari arrow dan juga German Whispers-nya Dan juga interaksi arrow disini dengan garis ungu membentuk sini Cuman, sebagai permulaan disini saya akan coba jelaskan dulu Untuk logika dari German Whispers dulu lah ya Jadi, logika pada German Whispers itu Kita tidak boleh menempatkan angka 5 pada German Whispers Karena kalau kita menempatkan angka 5 Kita tidak akan pernah punya angka yang bersebelahan yang valid lagi Kita butuh angka 0 atau kurang dari 0 Atau kita butuh 10 atau lebih Agar angkanya bisa memiliki selisih 5 atau lebih Dan itu kan tidak akan pernah bisa ada di Sudoku yang berisi angka 1-9 Jadi, angka 5 tidak akan pernah bisa ada di German Whispers Kemudian juga akan terjadi pergantian untuk angka rendah Dan angka tinggi pada German Whispers ini Angka 1, 2, 3, 4 Dan juga angka 6, 7, 8, 9 Karena kita tidak bisa menempatkan angka rendah bersebelahan Kalau kita tempatkan angka rendah bersebelahan Itu hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja Bukan selisih 5 atau lebih Dan itu kan tidak mungkin Sama juga dengan angka tinggi bersebelahan Kita hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja Jadi, kalau misalkan ini adalah angka rendah Misalkan di German Whispers ini Kita tahu angka setelahnya itu tidak mungkin angka rendah lagi Atau akan terjadi angka rendah bersebelahan Maka akan selalu menjadi angka tinggi Dan itu akan selalu berulang Agar terjadinya pergantian dari angka rendah dan angka tinggi Walaupun kita tidak tahu yang mana yang merupakan angka rendah Dan yang mana yang merupakan angka tingginya Kita biasanya bisa melakukan coloring saja Untuk menandakan petak-petak mana sih Yang nantinya itu akan berisi polarity angka rendah dan angka tinggi yang sama Ini akan selalu menjadi angka rendah dan angka tinggi yang sama Ini juga akan sama Tapi dia harus berbeda dengan angka rendah dan angka tinggi yang dari kuning ini Jadi, karena angka rendah dan angka tingginya bergantian Kita bisa melakukan coloring Dan ini akan menjadi yang sama Dan ini juga sama Tapi berbeda dengan yang kuning di sini Oke, itu adalah logika dari German Whispers ya Dan yang terakhir logikanya itu adalah Kita harus berhati-hati dalam penempatan angka 4 dan angka 6 sih Karena angka 4 itu misalkan tidak bisa kita tempatkan di sini Karena angka 4 itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 saja Kalau ada 4 di sini, ini bakal double 9 Dan itu akan terjadi perulangan dalam log sini Jadi, dimanapun petak Dimana dua petak yang bersebelahannya itu Harus berbeda angkanya Kita tidak bisa menempatkan angka 4 dan tidak bisa menempatkan angka 6 Angka 6 juga sama Akan membuat ini menjadi double 1 Tapi kalau misalkan di petak ini Itu tidak ada masalah Karena ini bisa jadi double 9 Tanpa terjadinya Memenuhi peraturan sudoku lah ya di sini 4 dan 6 tidak ada permasalahan di sini Tapi tidak mungkin di sini atau akan terjadi perulangan Oke, dan itu adalah logika dari German Whispers Untuk yang standarnya ya Biasanya peraturan-peraturan dasar dari logika German Whispers Oke Tapi kita coba untuk lihat interaksinya dari segi panah di sini ya Karena ada beberapa logika yang bisa kita dapatkan kayaknya di sini Yang pertama itu Mungkin kita coba tenangkan dulu aja lah ya Di sini German Whispers-nya Nggak bakal pernah bisa ada 5 Angka 5 harus di sini Tapi juga nggak bakal pernah bisa ada angka 4 dan angka 6 Atau dengan logika tadi Ini bakal terjadi perulangan nantinya Dimanapun angka 4 berada Atau dimanapun angka 6 berada Untuk angka 1 dan 9 Jadi 4, 5, 6 di box ini dia hanya bisa di sini Nggak tahu apakah akan membantu menyelesaikan panah di sini atau nggak ya Tapi di sini Panah di sini Itu harus berisi angka 5 atau lebih lah ya Karena untuk menjumlahkan minimal banget Panah di sini adalah jumlah angka dari 2 angka di sini Dan jumlah angka dari 2 angka di sini juga Jadi otomatis angka di sini adalah 2 kali dari total penjumlahan seluruh angka di sini kan ya Karena misalkan ini jumlahnya adalah 5 Maka ini harus berjumlah 5 tambah 5 Totalnya adalah jumlahnya 10 gitu Jadi jumlah angka di sini adalah 2 kali dari angka di sini Kalau ini adalah Karena minimal 4 angka yang berbeda Ini harus berisi 4 angka yang berbeda dalam box ini Jadi angka di sini minimal banget berjumlah 10 ya 1, 2, 3, 4 Jadi angka di sini harus dipilih dari 5 atau lebih Agar mendapatkan minimal banget jumlahnya 10 Kalau 4 kita hanya bisa mendapatkan penjumlahan di sini maksimal 8 saja Dan itu nggak mungkin 2 kali 4 hanya bisa mendapatkan 8 Jadi ini harus 5 atau lebih 5, 6, 7, 8, 9 Tapi ini ada logika yang cukup menarik Dari segi penempatan geometrisnya ya Dari arrow di sini Karena yang saya tahu itu adalah Lingkaran dari sebuah panah itu Nggak bakal pernah bisa berulang angkanya pada sebuah panahnya Karena kalau angka di sini misalkan berulang di sini Otomatis kita butuh 0 dong di sini Kalau misalkan angka di sini adalah sama Apapun angkanya Kita pasti butuh angka 0 di sini agar penjumlahannya bisa valid Dan itu kan nggak bakal pernah bisa Kita nggak ada angka 0 pada sudoku ini Jadi panah di sini itu nggak bakal pernah bisa lingkarannya Berulang pada panahnya Jadi angka di sini nggak bakal pernah bisa di sini lagi Atau di sini Dan nggak bisa berulang juga pada barisnya Maka angka di sini harus muncul di 2 petak ini nantinya Mungkin saya gunakan warna orange saja lah ya Dan di sini saya gunakan warna biru juga Dia nggak bisa berulang pada barisnya Nggak bisa berulang pada panahnya Maka dia harus muncul di sini nantinya Dan mungkin cukup menarik interaksinya dari segi Whispersial lah ya di sini Dan juga dari segi rembannya Tapi Ya karena kita tahu 2 petak ini bukan berisi angka 5 Maka ini nggak berisi angka 5 lagi Maka Kita tahu Ini merupakan angka tinggi kita lah ya di sini Karena Kita tahu 2 angka di sini pasti akan terjadi Pergantiannya Antara ini merupakan rendah tinggi rendah tinggi Antara ini 2-2nya tinggi Atau ini merupakan tinggi rendah Tinggi rendah Atau ini 2-2nya merupakan angka rendah Jadi karena kita tahu ini merupakan angka tinggi Yang akan muncul di 1 petak ini Kita tahu ini merupakan angka tinggi kita 6,7,8,9 Dan bukan 6 Karena kita tahu tadi nggak mungkin ada angka 6 Di Whispersial Jadi ini adalah angka rendah kita 1,2,3 Dan ini adalah 7,8,9 Maka ini nggak mungkin ada angka 6 lagi Karena kita tahu ini bukan berisi angka 6 Oke Kemana menarik banget untuk start dari puzzle ini Ada lagi nggak logika yang mungkin kita bisa dapatkan di sini ya Kalau ini adalah 7,8,9 7,8,9 Kita tahu pasti bakal ada Minimal 1 angka rendah pada 2 angka di sini lah ya Setiap panah itu pasti minimal panah 2 petak Yang berisi 2 angka yang berbeda Pasti minimal butuh 1 angka rendah Karena kalau dipilih dari angka 5 atau lebih Dua-duanya 5,6 kan minimal berjumlah 11 Dan itu kan melebihi jumlah 9 kita Jadi minimal harus ada 1 angka dari 1,2,3,4 Di sini juga sama minimal harus ada angka dari angka 1,2,3,4 Jadi totalnya sudah Kita tahu di mana penempatan angka rendah kita ya Ada 1 di sini 1 di sini 1 di sini Dan satu lagi harus di sini Jadi petak ini nggak mungkin angka rendah lagi Dia harus dipilih dari 5 atau lebih 5,6,7,8,9 Oke Dan juga Panah di sini hanya bisa memiliki Tepat 1 angka rendah 1,2,3,4 Karena kita tahu angka rendahnya Satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan satu lagi di sini Jadi masing-masing panah ini hanya bisa memiliki 1 angka rendah saja Berarti satu angka rendah Dan ditemani dengan angka 5,6,7,8,9 Berarti ya Dan menariknya itu salah satu dari angka rendah ini Adalah angka 4 ya Karena kita tahu di box ini Angka 4 berarti tadi tidak mungkin diseluruh petakin lagi Maka angka 4 kita bakal ada di sini atau di sini Dan angka 4 itu nggak bakal bisa ditemani dengan angka rendah tadi Kalau ditemani dengan angka 5,6,7,8,9 Dan minimal banget berarti 4 tambah 5 Berjumlah maksimal kita yang merupakan angka maksimal 9 di sini Wow Oke Luar biasa sekali untuk logikannya Jadi kita tahu salah satu dari arrow ini Bakal menjadi angka 4 ditambah 5 berjumlah 9 Jadi ini nggak mungkin 5 lagi sekarang Dan nggak mungkin 9 dengan sudoku Dan kita tahu 9 Pasti bakal muncul salah satu petakin ini nantinya Oke Lalu 4 dan 5 ya Salah satu dari arrow ini bakal menjadi 4 dan 5 Oke Oke Ini luar biasa banget Ini nggak mungkin 9 lagi sekarang Dan saya tahu juga bahwa sebuah arrow itu Nggak bakal pernah bisa berisi angka 9 Kalau ada angka 9 Pasti kan minimal 9 tambah 1 berjumlah 10 atau lebih Dan itu nggak mungkin Masih mungkin sih Kalau misalkan ada arrow yang satu petak saja ya Dimana itu menandakan dua angka tersebut Berupakan angka yang sama Tapi kalau disini nggak ada arrow yang berupakan satu petak Iya 9 Nggak mungkin sini lagi di barisnya Nggak mungkin berulang pada arrow-nya Maka 9 harus muncul di salah satu petak ini Yang akan membuat Renbandnya menjadi angka 7, 8, 9 ya Agar menjadi tiga angka yang berurutan Dan mendapatkan angka 9 Ini nggak mungkin 9 lagi sekarang Karena kita tahu sebenarnya ada disini Dan angka disini Itu berarti adalah angka 7 atau 8 ya Karena kita tahu dia akan muncul di salah satu petak ini Yang menemani angka 9 yang juga muncul di salah satu petak ini Maka ini harus 7 atau 8 Dan kita punya 78 per yang berada di dalam baris ini ya Ada 9, 78 Mengenangasi petak ini dari 9, 7, 8 Sehingga menjadi 6 Wow Luar biasa banget sih logika Kayaknya dari puzzle ini ya Kalau misalnya sangat brilliant banget Dan Sekarang panah disini Nggak mungkin berisi angka 3 lagi ya Karena kalau ada angka 3 Maka harus ditemani dengan angka 6 Angka 6 sudah kita tempatkan disini Maka 3 di box ini Dia harus ada di salah satu petak ini Nggak mungkin disini lagi sekarang Jadi Dimanapun angka 3 nya berada Itu hanya bisa bersebelahan dengan 8 atau 9 ya Kalau 3 disini ini harus 8 atau 9 Dan 3 disini juga ini harus 8 atau 9 Jadi ini adalah 8 atau 9 pair sekarang Dan sekarang pertanyaannya adalah Dimana angka 1 Kalau kita tahu angka disini adalah angka 8 Angka 1 nggak bisa ditempatkan pada arrow lagi Atau nggak kita harus menemani dengan angka 8 Kita tahu angka 8 yang bakal ada disini Jadi ini adalah 1 atau 3 pair sekarang Menemani nya Dan tersisa Angka 4, 5 Dan 2, 7 ya Berarti salah satunya harus 4, 5 Dan salah satunya lagi harus 2 dan 7 Wow Ini Kalau misalnya puzzle-nya sangat brilliant banget sih Bagaimana dia Menggunakan interaksi Dari geometris arrow Dan juga Properti-properti yang bisa kita dapatkan Dari Renban dan juga Jerman Miss Perse Luar biasa banget Tapi kita coba untuk pencermak Yang ada di baris ini dulu ya Mungkin kita bisa tentukan Apakah ini merupakan angka 7 atau 8 Tersisa angka 2, 4, 5 Kalau ini adalah 8 Mungkin nggak sih ini adalah 8 Karena kalau 8 itu Kita tahu 1, 3 Oke gini deh Di box ini Kita masih belum menempatkan angka 1, 3 atau 6 Jadi 1, 3, 6 pasti bakal ada disini Oke 1, 3, 6 Dan 1 tambah 3 tambah 6 Itu berjumlah 10 Oke Kita tahu seluruh angka disini adalah 2 kali angka disini Jadi kalau di 7 Ini pasti akan berjumlah 14 Kalau di 8 Ini akan selalu berjumlah 16 Jadi 1, 3, 6 itu berjumlah 10 Jadi kita butuh Menemannya dengan angka 4 Agar berjumlah 14 Atau kita menemannya dengan angka 6 Agar berjumlah 16 Tapi kita tahu Kalau menemannya dengan angka 6 Bakal terjadi perulangan ya 1 tambah 3 tambah 6 tambah 6 Dan itu bakal terjadi double 6 Maka ini harus 7 sekarang Dan ditemani dengan angka 4 disini Berarti satu-satunya harus 16 Satu-satunya harus 3 dan 4 Nice Saya bener-bener Sangat enjoy banget sih Untuk menentukan logika-logika sejauh ini ya 7, 4, 6, 8 berarti Ini bukan apa lagi Kemudian tersisa 2 dan 5 Yang belum muncul di box ini ya Maka harus ada disini Berarti 4 di barisnya Hanya bisa disini sekarang Nice Oke Tapi kayaknya di Oh Ini menariknya gimana caranya kita bisa menyelesaikan Ke baris ini ya Mungkin nanti dibantu dengan adanya Jaman Lusper disini Atau Renban disini kali ya Yang akan membantu kita dalam Menelesaikan angka di atas ini Tapi kayaknya kita bisa masih belum Tahu yang mana yang merupakan Yang mana yang merupakan 4-3 Yang mana yang merupakan 4-6 disini Oke Lalu kita coba lihat Dimana lagi berarti Kita sudah ada 7 dan 9 ya Jadi kalau misalkan ini adalah angka tinggi Dia harus 6 atau 8 menariknya Oke Ya kayak di baris ini pun Gak ada angka yang Hilang ya Angka 1 masih mungkin disini 2 masih mungkin disini 3 masih mungkin disini Dan lain-lain Sama juga di baris ini Gak ada angka yang Yang tidak muncul pada seluruh petak ini Jadi kita masih belum tau Hmm Gimana dong yang berarti lanjutannya di puzzle ini Oke Oke mungkin kita coba lihat Dari box ini kali ya Karena lumayan terbatas Untuk kelematannya Di Renban ini Dia gak bisa berisi angka 9 Maka angka 8 dan angka Sorry Gak bisa berisi angka 7 Berarti angka 8 dan angka 9 Pasti gak bisa ada di Renban ini lah ya Karena untuk membuat 3 Renban Rutan Dengan adanya Angka 8 atau 9 Pasti butuh angka 7 Di kumpulan angka tersebut 9, 8, 7 8, 7, 6 Pasti akan selalu butuh angka 7 Maka angka 8 dan 9 Harus ada di luar Renban tersebut Tapi sebenernya gak mungkin disini lagi Maka harus disini Dan apa Antara disini Atau disini sekarang Berarti disini pilihannya Dari 1 sampai 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tapi kita juga harus Cukup berhati-hati ya Dalam Membuat Ini menjadi Kumpulan angka yang berurutan 1 gak mungkin sih Karena kalau ini adalah 1 Dia hanya bisa berurutannya 1, 2, 3 ya Kumpulan angka tersebut Dan sekarang Angka rendah disini 2 angka disini Antara dua-duanya merupakan Angka rendah Atau angka tinggi Tapi gak mungkin Angka rendah lagi Karena angka rendahnya Sudah tersisa Angka 4 saja Atau gak bakal double 4 Tapi juga Angka 4 gak bakal Bisa disini lagi Di tengah-tengahnya Karena bakal double 9 nantinya Jadi kita gak bakal Bisa menempatkan Angka rendah Nantinya disini Jadi dia gak mungkin Berisi angka 1 lagi sekarang Dia harus 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5, 6 Jadi pasti bakal ada Angka 4 lagi disini Kalau gak ada Angka 4 Kita gak bisa Membuat 3 angka Yang berurutan Oke Kalau 2, 3, 4 Tersisa 1 lagi Angka rendah disini Yaitu angka 1 Tapi kayaknya masih Oke disitu ya 4 mungkin Oleh Sudoku sekarang 4 nantinya di bawah sini Oleh Sudoku Kalau ada 4 disini Ini bakal 9 Kayaknya ada suatu Interaksi dari Panah disini Dengan whispersnya Dan panah disini Dengan rendband Yang ada di sisi kanan Sini kali ya Cuman apa Tapi 1, 2, 3 Oh oke Ya Oleh Sudoku saja 9 sekarang Di box ini Dia gak mungkin Di kolom ini lagi Kolom ini Dan tadi kita tahu Gak mungkin berada pada panah Maka 9 harus disini Dan membuat panahnya Menjadi 6, 7, 8 6, 7, 8, 9 Agar menjadi kumpulan Petak dan 2, 2 Nice 8 gak mungkin disini lagi Sekarang Maka menariknya 8 bakal ada Di 2 petak ini ya Dan membuat 8 Oleh Sudoku Di box ini Dia hanya bisa disini sekarang Oke Tapi panah disini Sekarang lumayan terbatas lah ya Ya minimal 1 tambah 2 Makanya harus dipilih Dari 3 atau lebih Tapi gak mungkin 6, 7, 8 Jadi 3, 4, 5 Atau 9 Nantinya ya Mungkin disitu Hmm Oke 2, 3, 4 Kayaknya ada suatu Hmm Enggak sih Karena salah satu petak ini Masih mungkin untuk berisi Yang ke-6 ya Jadi Enggak terlalu terbatas Bagaimana kita bisa menempatkan Angka tinggi yang berada Pada kolom ini Jadi kita masih belum tahu Kayaknya disitu 4 disini Oh 4 berarti gak mungkin disini lagi ya Karena kalau ini 4 Ini harus 9 Dan itu gak mungkin Jadi ternyata 4 bakal ada di arrow sekarang Kalau 4 di arrow Berarti minimal 4 tambah 1 Ini harus 5 atau lebih 5, 6, 7, 8, 9 Tapi gak mungkin 6 Masih 9 Lalu Ada gak sih interaksinya Dari penjumlahan 2 angka disini ya Karena kita tahu juga Seluruh angka disini 2 angka disini Adalah penjumlahan Dari seluruh arrow disini Karena kita tahu Karena ini menjumlahkan 2 angka disini Karena ini menjumlahkan 2 angka disini Jadi 2 angka disini adalah Totalnya dari seluruh angka disini Minimal angka disini Berjumlah 10 ya 1 tambah 2 Tambah 3 Tambah 4 Tapi gak Masih banyak cara Untuk angka disini Bisa berjumlah 10 Atau lebih Terutama karena ini Merupakan angka yang cukup tinggi ya Kalau kita bisa mengeliminasi Bahwa ini bukan 9 lagi Misalkan itu bakal Bukan bantu Tapi Cukup susah sih Kalau misalkan Hal tersebut Oke Lalu dimana lagi berarti 4 ya 4 7 Dan 9 Mana ini gak bisa berisi 4 7 Atau 9 Ada gak Hal yang bisa kita eliminasi Gak terlalu banyak sih Yang bisa kita eliminasi Kayak misalkan 9 mungkin kali ya Cukup terbatas Karena kalau ini 9 Ini gak mungkin 2 tambah 7 Gak mungkin 4 tambah 6 Eh 4 1 8 Masih oke disitu kayaknya 4 1 8 Enggak sorry 9 1 8 Gak mungkin 4 5 Gak mungkin 2 7 Atau 9 3 6 9 9 3 6 Gak mungkin sih Karena kalau ini 9 3 6 Ini akan membuat Renbandnya Tidak bisa berisi 3 atau 6 lagi Maka harus 2 4 5 Dan itu bukan Renband yang toalit 3 angka yang penurutan Jadi kalau ini 9 Dia hanya bisa 1 dan 8 Gak terlalu membantu sih Kayaknya Kalau ini 3 3 atau 4 Dia juga hanya Hanya ada 1 cara sih Kalau 3 Dia harus tambah 2 Kalau 4 Harus 1 tambah 3 Gak ada cara lain Kalau ini 5 Pun juga harus 2 tambah 3 Karena gak mungkin Kita tambah 4 lagi 4 nya sudah ada disini Ini gimana ya Pasalnya kayaknya Agak sedikit tricky disini 9 mungkin Oleh sedoku 9 menariknya Oleh sedoku Dia gak mungkin Di kolom ini lagi Gak mungkin Di baris ini Maka hanya bisa Di salah satu petak ini ya Berarti 9 oleh sedoku Di box ini Dia hanya bisa Di Red Di Zeman Whispers ya Karena gak mungkin Di kolomnya juga sekarang Oke Salah satu petak ini Harus 9 Berarti kalau ini Salah satu petak ini 9 Ini bukan 9 lagi Berarti ya sekarang Berarti ini Antara 4 Tambah 1 4 tambah 2 Atau 4 tambah 3 Atau 4 tambah 4 Dan itu gak mungkin ya Jadi ini gak mungkin 8 lagi Jadi harus 5 atau 7 Perlanaan sudah bisa Mendapatkan Beberapa deduksi disini Ini gak mungkin 3 Gak mungkin 4 lagi Kalau ini 4 Ini harus 1 tambah 3 Dan Ini mengalaminasinya 13 disini Mengalaminasinya 13 disini Dan harus double 4 Berarti gak mungkin Berarti ini Antara 3 Atau 5 Atau 9 Kalau ini 3 Ini harus 1-2 Kalau ini 5 Tadi gak mungkin 1-4 Maka harus 2-3 Kalau ini 9 Harus 1-8 Jadi ini adalah Semua kemungkinan Yang mungkin disini Oke Lalu Tunggu 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 Ini ada logika Yang cukup Aneh disini Tunggu 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 Ini ada logika Yang cukup Aneh disini Karena Itu kali ya Untuk Cara untuk Melihat dari Logika disini Karena Dari pilihan Ini Angkanya itu Dipilih dari 1 2 3 4 Dan 8 Jadi Kita bisa Membaginya Menjadi 2 Case yang Berbeda Kalau Ini dipilih Dari 5 Angka tersebut 1 2 3 4 8 Dan Kalau misalkan Angka 8 Itu gak ada Jadi kita Memilih 4 Petak tersebut Dari angka 1 2 3 4 Dan jumlahnya Adalah 10 Oke Tapi kalau Misalkan Ada angka 8 Minimal itu Berjumlah 8 Tambah 1 Tambah 2 Tambah 3 Dan Berjumlah Minimal banget 14 Jadi Penjumlahan Dari 4 Angka disini Antara Dia berjumlah 10 Atau Dia berjumlah 14 Atau Lebih Gak ada Cara lain Jadi Dengan Adanya Angka 5 Disini Itu akan Membuat Ini menjadi Angka 7 Dan Penjumlahan Disini Menjadi Jumlahnya 12 Bukan Penjumlahan 10 Atau 14 Atau 14 Wow Saya belum pernah Melihat logika Seperti itu Sebelumnya Tapi Wow Bisa Ya Kayak gitu Dengan Melakukan Eliminasi Kalau dia Harus Jumlahnya 10 Atau 14 Atau Lebih Ini bukan 5 Lagi Oke Jadi Ini bukan 5 Sekarang Kalau Dia Tapi Sayangnya Kalau ini Adalah 3 Dia Masih Mungkin Untuk Berjumlah 10 3 Tambah 7 Jadi Yang Bisa Berjumlah 10 Kalau 9 Tambah 5 Berjumlah 14 9 Tambah 7 Berjumlah 16 Dan Kayaknya Masih Oke Disitu Tapi Dengan Ini Bukan 5 Lagi Jadi Antara 1 Tambah 2 Atau Tambah 8 Jadi Nggak Mungkin Ada Angka 3 Lagi Sekarang Disini Dan Pasti Akan Ada Angka 1 Berarti Ada Seluruh Petak Ini 1 2 Atau 1 8 Dan 1 Mengenai 1 Disini Dan Membuat Penyumlahan Yang Menjadi Angka 7 Dan Otomatis Ini Pasti Oke Karena Tadi Berjumlah Antara Berjumlah 10 Atau Berjumlah 14 Atau Lebih Wow Saya Nggak 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 Paham Kenapa Bisa Logika Ada Logika Seperti Itu Di puzzle Tapi Kalau Maksudnya Benar Sangat Prilian Sekali Oke Lalu 7 Sekarang Mengeliminasi 7 pada 2 Petak Ini Sehingga Kita Tahu Salah 1 Petak Ini Harus 7 Dan Ini Teman Dengan Angka 2 Agar Berjumlah 9 Jadi Ini Nggak Mungkin 2 Lagi 2 Pasti Ada Disini Dan Harusnya Membantu Menyelesaikan R Disini Nggak Sih Nggak Mungkin 1 6 Nggak Mungkin 2 5 Lagi Maka Harus 3 Dan 4 Dan 4 Mengeliminasi Ke atas Makanya 25 Pair Dan Ini Harus 4 Dan 7 Pair Untuk Menemani Nice Oke Kita Coba Bukan Kolomnya 1 8 9 Yang Belum Muncul Ini Bukan 9 Lagi Dan Kita Tahu Ini Merupakan 1 Rendah 1 Tinggi Agar Bergantian Maka Rendah Kita Merupakan Angka 1 Ini Bukan Angka 1 Lagi Sehingga Ini Tinggi Ini Harus Rendah 1 2 3 4 Ini 4 Ini Bukan 4 Juga Bukan 3 Juga Ternyata Oke Kalau Ini Adalah Rendah Menarik Ini Harus Angka Tinggi Ini 2 Masih Oke Antara Dia 8 2 Atau Dia 1 Ditemani Dengan Angka Tinggi 6 7 8 Gak Mungkin 9 Oh Tapi Ini Gak Mungkin 3 Lagi Sekarang Dan Angka Rendah Kita Ini Gak Mungkin Merupakan Angka Rendah Atau Nggak Kita Banyak Banyak Terlalu Banyak Angka Rendah Yang Berada Pada Kolom Ini Maka Ini Merupakan Angka Tinggi 6 7 8 9 Ini Merupakan Angka Rendah 6 3 4 Dan Kita Sudah Punya Semua Angka Rendah Pada Kolom Ini Maka Ini Bukan Angka Rendah Lagi Dan Juga Mengenai 9 Pada Petak Ini Sekarang Oke Jadi Ini Tinggi Ini Harus Rendah Ini Harus Tinggi Dan 3 3 3 4 4 Kita Belum Menempatkan Angka 5 Ini Mungkin Nggak Sih Dari Awal Kita Bisa Selesaikan Ya Dengan Kita Mengenasi Angka 5 5 Pada Kolom Ini Bisa Langsung Kita Tempatkan Disini 5 Menyelesaikan Ini Menjadi 2 7 Yang Di bawah Yang 5 Tambah 4 Ini Tidak Mungkin Ada Angka 4 Maka Harus Yang 1 6 Dan Di atas Harus 3 Tambah 4 Oke 7 Menyelesaikan 97 Disini Dan 98 Disini Juga Selesai Guys Baris ini Berarti Masih Butuh 1 Dan 6 Berarti Ini Bukan 1 Lagi Ini Menjadi 2 Dan Tersisa 3 Dan 8 Oke 2 Menjadi 1 Sayangnya 1 Masih Masih 9 Dengan Angka Apapun Jadi Nggak Masalah Disitu Disini Mungkin Ya Ada Angka 1 Disini Menyelesaikan 6 Kita 61 Selesai Ini Tidak Bisa Berisi Angka 6 Lagi Dan Sudah Pasti Ada Angka 5 Pada Kolom Disini Maka Untuk Perrutan Dia Harus 3 4 5 Dan Di bawah Harus Tambah 2 Sekarang Agar Berjumlah 3 3 Juga Bisa Tambah 2 Nggak Ada Cara Lain Dia Menyelesaikan 6 1 2 5 Juga Selesai Sangat Banyak Sekali Oh Bahkan 3 4 Juga Selesai Sangat Bantul Error Disini 8 Sekarang Dia Harus 7 8 9 Atau 6 7 8 Jadi Ini Harus 6 7 9 Dan Ini Bukan 6 Lagi Oh Tapi Dimana 9 Di kolom Ini Membuat 9 8 7 Agar Berurutan Harus Tinggal Berapa Sudoku Ajak Untuk Menyelesaikan Sudoku Luar Banyak Interaksi Yang Sangat Menarik Di puzzle Ini Renban Ini Masih Butuh Angka 6 Yang Belum Muncul 7 8 Sudoku Disini 7 Mata Kesamping Nelusia 6 Ini Bukan 6 Lagi Lalu Mungkin Kita Coba Lihat Dari Box Ini Dulu Kalau Ada 8 Kita Butuh Angka 7 Atau 9 Untuk Menemannya Agar Bisa Menjadi Berurutan Tapi Gak Mungkin Lagi Jadi Renban Ini Tidak Mungkin Bersih 1 2 7 8 9 Harus Dipilih Dari 3 4 5 6 Ini Maksudnya Beberapa Opsi Tapi 3 6 Gak Mungkin Sini Lagi Sekarang Oke 2 1 1 Menyelesaikan 1 2 Kita Lalu 3 Masih Belum Menarik Tapi 1 2 3 9 Bisa Bersebut Dengan Apapun Ya Tinggal Renban Disini Doang Kayaknya Yang Belum Diselesaikan Jadi Sisanya Memang Harus Sudoku Saja Disini 9 Tapi Di box Ini Tadi Di 2 Tempat Ini Tapi Sekarang Hanya Bisa 1 Tempat Saja 2 Oleh Sudoku Di box Ini Berarti Kolomnya Tersisa 4 Dan 5 Maka Ini Bukan 4 5 Juga Di box Tersisa 3 6 8 Tapi Ada 6 8 Sini 6 8 6 6 5 4 Selesai Dan Sekarang Sudah Tinggal Sudoku Saja Oke Nice 45 Selesai Bukan 45 43 Yang Belum Muncul Tadi 43 Ini bukan 3 atau 4 Lagi Sehingga Menjadi 5 Ini 45 Menyesakan Tempat Ini 34 Selesai Coba Coba Lihat Dulu 87 Dan Kita Menyesakan Box 9 2 Dan 8 Sayangnya 8 8 8 8 9 9 9 9 2 2 Yang Menyesakan Ini menjadi 1 Ke atas Menyesakan 1 3 Baris Ini Masih Butuh Angka 5 Baris Ini Kita Masih Butuh 7 Dan 9 Bisa Selesai Dengan 9 Sini 7 6 Dan 2 Harus Dari Bawah Dulu Tapi 34 Buat Jadi 2 Saya 2 6 Kita 2 1 Selesai Juga Disini 34 Selesai Box Ini 1 4 Dan 5 Satunya Misalkan Tempatkan 4 5 Masih Belum Tapi Oke 7 Kebawah 8 8 7 Selesai Disini 7 6 Dan 5 Harus Dari Box Ini Sepertinya Kolom Ini 5 Dan 8 58 Ada 8 Sini 85 56 54 Dan 4 3 Dan 6 Dan Puzzle Selesai Oke Itu Video Selesai Untuk Squeeze Out Puzzle Dengan Visual Yang Sangat Indah Banget Dan Juga Logika Logika Yang Sangat Brilliant Banget Kita Bisa Mulai Dari Atas Sini Dengan Logika Dari Segi Geometrisnya Bagaimana Arrow Disini Berinteraksi Dengan Rainbound Dan Jodong Whisper Dan Tadi Yang Saya Suka Dari Puzzle Ini Adalah Bagaimana Penjumlahan Dua Angka Disini Bisa Valid Dari Pilihan Angka Disini Benar-benar Puzzle Yang dibuat Dengan Sangat Lebih Bisa Sekali Oleh Black Doom Dan Saya Benar-benar Enjoy Banget Untuk Bermain Puzzlenya Dan Mencari Logika Logikanya Puzzle Yang Sangat Berlian Terima kasih Dari Tonton Video Hari Ini Jangan Lupa Like Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai